Hai guys Welcome back to our channel In Beauty Community Winners Network Ketemu lagi dengan aku Anissa dan Putri Sakinah Di video kali ini Kita akan mereview dan guess what A pencil on color yang terbaru nih Kalian tahu gak si Eyeliner ini beda dari eyeliner Yang di luar sana Nah selain itu eyeliner ini Bisa dijadikan Sebagai eyeliner dan eyeshadow Dan eyeliner pun bisa mengurangkan 3 teknik Kalian penasaran kan? Tonton sampai akhir ya Kita mau buat sebelum di tangan Sebelum kita pakai di mata Nah ini udah kita buka ya warnanya Jadi ada 2 Atas dan bawah Jadi tetan ada 8 warna Seperti ini Aku akan coba mulai Dari warna green dan turquoise Aku pertama warna turquoise dulu Seperti ini ya Warnanya Langsung keluar ya Ini dia full color banget Ini yang warna Warna apa nih Warna green Warna green Ya ini hampir mirip warnanya Cuman yang warna Turquoise agak lebih gelap Daripada warna greennya Dan yang kedua ini Aku mau nge swatch Warna blue dan sapir Yang pertama warna blue dulu Warnanya mirip dengan Green ya Tapi beda kok Yang kedua warna sapir Warna sapirnya jauh lebih gelap Dibanding warna blue Oke selanjutnya Oke disini Yang aku pegang Ada warna moka sama rose gold Disini aku mau swatch Warna moka lebih gelap Warnanya disini Lebih kalem Dan langsung keluar Waktu pertama kali pakai Terus disini Kita mau pakai warna yang Rose gold Ini perpaduan warna yang bagus Warnanya cocok banget Yang kalian kalau suka yang Kalem-kalem Yang coklat-coklat Atau gimana Yang coklat-coklat Terus Yang kedua Disini aku punya warna Black and white Disini kita pakai yang Black dulu White dulu Warna putihnya itu Dia Keluar Keluar banget ya kalian Keluar banget Dan Menunjukkan hasil yang Bagus Terus Kita coba yang blacknya Wih ternyata banget kak Langsung keluar dalam Satu kali pemakaian Bagus banget kan Ini warna-warnanya Setelah kita pakai di tangan Untuk mempersikat waktu Disini aku bakalan pakai Satu pensil Di satu mata Ya aku akan menggunakan Warna hijau Di sebelah kiri Warna biru di sebelah kanan Disini aku bakalan pakai Warna brown di sebelah kanan Dan warna black di sebelah kiri Kalian penasaran kan warnanya Maka dari itu Sebelum mulai ke videonya Jangan lupa subscribe ya Supaya kalian bisa dapet Notifikasi yang pertama Kalau video ini udah di upload Dan next kita ke videonya Ya Karena dalam satu pensil Kita bisa mendapatkan Tiga gaya Untuk eyeliner Maka kita akan menggunakan Satu gaya Terlebih dahulu Yaitu menggunakan Satu warna tergelap Di eye pencil ini Untuk membingkai Satu mata kita Jadi kita coba Jadi kalian bingkai Semua mata kalian Satu mata ini Dengan menggunakan Satu pensil Warnanya aja Jadi gak usah pakai Dua-duanya Hanya satu yang paling gelap ya Dia warnanya langsung keluar Dan lembut banget di mata Ya gak sih? Dia bener banget Teknik yang kedua Di teknik yang kedua ini Kita bakalan pakai Dua warna di satu mata Untuk warna yang gelap Kalian bisa digunain Di bawah mata Dan gunain Warna yang terang Untuk di kelopak mata Yuk kita mulai Jadi ini warna bawahnya Udah kita pakai yang gelap Terlebih dahulu Tergelapnya itu di pensil ini ya Keluar banget Colorful banget Dan perpaduannya itu Cocok gitu Antara tua dan muda ini Gaya yang ketiga Pada gaya yang ketiga ini Kita akan menggunakan Warna tergelap Untuk membingkai Satu mata kita Dan kita timpa Dengan warna Termudah di eye pencil ini Untuk membingkai Satu mata kita lagi Jadi mata kalian Akan terlihat Gradasi warnanya Yuk kita coba langsung Pertama kita pakai yang tua dulu ya Untuk membingkai Satu matanya Kalian bisa langsung Menggunakan warna Termudanya Untuk menimpa Warna yang gelap tadi Efek gradasinya Sudah mulai terlihat ya Teksturnya lembut banget Iya lembut banget Sudah langsung keluar gitu loh Jadi kalian gak usah Takut lagi Kecolok Atau kena tajem Atau perih Di area mata kalian Tentu kalau menggunakan eye pencil ini Jadi tadi kalian sudah melihat kita Gimana cara menggunakan eye pencil ini sebagai eyeliner Dan sekarang Kita akan mengubah Eye pencil ini sebagai eyeshadow Kalian gak kebanyakan Masa eyeliner bisa dipakai eyeshadow Iya kan Itu juga bingung Karena sih caranya Kita tampan sampai akhir Sekarang kita gak langsung coba Di warna yang paling terang untuk eyeshadow Karena biar keliatan fresh ya Iya Tentu kan kita udah Pake si eyelinernya Oh iya caranya Caranya itu Kalian ambil kuas eyeshadow kalian Kemudian Kemudian kalian Masahin di air Sedikit aja Tapi jangan terlalu becek ya Terus kalian Usapkan di ujung Pencilnya Kayak gini Karena tadi Di matanya sudah dikasih eyeliner Jadi kalian langsung Membawurkan aja Ke Ke kelopak matanya kalian Terus Hasilnya langsung Kelihatan banget ya Iya langsung Langsung membawur sih Betul Berarti Kalau misalnya kita lagi low budget Atau life hacks ya Kita bisa menggunakan ini Iya bener Jadi hemat ya Hemat banget Terus bisa serasi sama warna Eyeliner nya Tuh Ini Guys Tapi kalian tetap langsung Menggunakan eyeliner nya dulu Baru kalian menggunakan eyeshadow nya Supaya Membawurnya jauh lebih gampang Tidak terlihat kan? Lagi pake yang warna yang kedua Lagi pake yang warna yang kedua Lagi pake yang lagi Lagi pake yang lagi Lagi pake Lagi pake Lagi pake Lagi pake Kalian Pakain brush nya Pakain brush nya dulu Iya brush nya dulu Masahin terus Ya Dari eyeliner ini Hmm Jadi bagus Gak keliatan Gelap banget Oh jadi kayak Bercampur ya Iya bercampur Jadi bagus Kalau kalian punya semua warnanya Karena emang bagus bagus banget warnanya Gak norak Trendy Cocok banget buat remaja-remaja Dan Apa Full color ya kak? Bagus banget warnanya Hmm Aku suka nih Yang warna biru ini Seneng banget kita disini bisa selalu mereview dan mereview dan mereview Menjadikan kalian sebagai referensi makeup yang terbaru dan sesuai budget kita pastinya para remaja Sebagai anak muda ya Biasanya kan anak muda itu Uang jadinya terbatas Terbatas Sampai dari orang tua yang harus nabung-nabung Nah kebetulan di Oriflame ini Sudah ada makeup remaja yang emang harganya terjangkau di kantong kita Untuk kantong pelajar ya Untuk kantong pelajar Terus kalo misalnya kalian punya saran, komentar, atau kritikan Kalian bisa langsung tulis di kolom komentar Dan kalo kalian seneng Aku collect sama Putri Kalian bisa tulis juga di kolom komentar Nanti kita akan sering buat video bareng Oke guys thank you for watching Semoga kalian suka dan bermanfaat Tulis juga di komentar ya Warna favorit kalian ya Kalo kamu suka warna apa? Aku sih sukanya warna blue dan satir Karena emang kalo menurut aku ya warnanya terkeren sih Buat aku Kalo aku lebih suka warna muka sama rose gold Karena naturalnya itu lebih keliatan Aku lebih suka natural-natural ya Buat anak muda yang lebih suka natural Aku saranin kalian pakai yang warna rose gold sama yang muka Kalo aku, kalian suka yang full color Atau colorful dan ceria Aku saran kalian pilih dua warna ini ya Ini bukan basic Tapi ini kalian harus berani memilih warna yang lebih serang lagi Dan lebih ngejreng lagi Tapi tetep bagus kok Jangan lupa untuk klik like Comment And share And subscribe juga ya See you in the next video guys Bye bye